Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Amin Selamat pagi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak dan Ibu Tadi saya minta nama Ada 79 ya 79 apa 76 76 beserta Luar biasa sekali sekarang Antusiasme juga ya Dari para disini Ada yang dari untuk pemerintah Kemudian juga kalau saya lihat Ada juga yang dari untuk perusahaan Nah namun mungkin sebelumnya Saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu Supaya saya tahu posisi gitu ya Yang dari pemerintahan boleh tunjuk tangan Bapak dan Ibu? Sebagian besar kalau saya lihat Pemerintahan Baik-baik Nah Bapak dan Ibu yang di pemerintahan ini Ya Sebagian besar Kalau saya lihat ada yang dari Biro pengadaan Ada yang sebagai PPK dulu nggak Pak? PPK? Yang bagian pengadaan Oke Yang sisanya boleh tahu Bapak dan Ibu mungkin Bagian apa? Pukja Oke Berarti di bagian pengadaan Bapak dan Ibu ya Yang lainnya? Api Baik Ada lagi? Supaya saya bisa tahu dulu ya posisinya gitu ya Bapak dan Ibu ya Baik Bagian percana? Ya baik Bagian program mungkin ya Bu ya Sekarang saya ingin tahu yang dari perusahaan boleh tunjuk tangan Bapak dan Ibu? Dari percaya apa Pak? Dari Bang Sri Di bagian apa Pak Ma? Marketing Baik kemudian berikutnya Ibu? Di kini apa Pak? Bagian apa Bu? Pengadaan Baik berikutnya? Dari Bandar Internasional Batam Dari Batam? Bandar Internasional Batam di bagian apa Pak? Dari Procurement Procurement Bapak maaf? Dari di bagian Procurement Oke Jadi kalau boleh saya inginkan tadi sebanyaknya juga yang dari perusahaan banyaknya yang dari Procurement ya Pak ya? Yang dari Procurement Yang dari Procurement Selain Pak Ganes Boleh menunjuk tangan? Yang dari Procurement Yang dari Procurement Ya Spesial Karena nanti agak sedikit beda gitu ya Bapak dan Ibu seperti apa gitu ya? Di perencanaan bagaimana Di persiapan bagaimana Bapak dan Ibu Kemudian Bapak dan Ibu yang dari Procurement Baik Bapak dan Ibu Sebelumnya Perkenalkan diri dulu Nama saya Idrani Darmayati Hari saya bertugas di Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Namun sejak 2006 ya Saya terjun di pengadaan Dan dari 2010 lah bersama-sama dengan LHPP Jadi sebagai instruktur di LHPP Ikut ya membantu Mesosialisatikan atau mengatakan Dan khusus untuk pelatihan hari ini adalah Tentang penerapan ya Ketentuan P3DN dalam proses pengadaan Mungkin ini juga untuk produsen nanti Supaya ada gambaran juga ya Pak ya Proses pengadaan seperti apa Dan nanti pada saat saya mungkin menjelaskan Bapak Janes bagaimana Tangapan-tangapan dokumen-dokumen dan sebagainya Ini juga bisa menjadi gambaran ya Buat Bapak dan Ibu yang dari pemerintahan Supaya tahu Seperti ini loh Produsen itu mencertifikasi Sehingga Kalau sebelumnya kita mungkin Belum menerapkan ini di dalam pengadaan Yuk kita Sudah saatnya Terapkan Ketentuan P3DN ini di dalam pengadaan Ya Nah Kita Nanti lah Kita akan cerita gitu ya Bagaimana hambatan-hambatan Selama ini penerapan P3DN Nah Baik Bapak dan Ibu Sebelum saya masuk ke materi Mungkin sedikit ada hal yang ingin saya luruskan disini gitu ya Kalau misalkan Lihat di dulu kita pagi ini saja Ya pokok-pokok yang menjadi perhatian dalam penerapan P3DN Ya Sebenarnya Yang ingin kita bahas Itu lebih luas dari hanya sekitar P3DN Pak Tapi P3DN Karena P3DN sebenarnya kan hanya sebatas ukuran ya Pak ya Ukuran Jadi kalau misalkan Bapak menghitung berat badan ukurannya Dengan menggunakan Timbangan ya Satuannya adalah Kilogram Nah Kalau misalkan kita ingin melihat Seberapa besar sih penggunaan produk dalam negeri Ya dalam pengadaan barang yang biasa kita Kita hitung Satuannya itu adalah ikat komponen dalam negeri Alat ukurnya atau ukurannya Satuannya adalah konsep masif Komponen dalam Nah itu ya Bapak dan Ibu Sehingga kita harus agak sedikit hati hati Memang yang paling kerennya itu adalah TKDN ya Pak ya TKDN, TKDN, TKDN TKDN itu sebenarnya program Intinya sendiri adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kita lebih sering singkat dengan P3DN Jadi disini penerapan ketentuan Bukan penerapan ketentuan TKDN Tapi penerapan ketentuan P3DN Di dalam pengadaan barang Itu yang sedikit ingin saya luluskan Supaya kita kedepannya tidak terliru gitu ya Baik Ini sedikit saja perkenalan saya Bapak dan Ibu Kebetulan di tahun 2021 kemarin Saya bersama-sama dengan TKDP Menyusun modul pelatihan untuk P3DN ini Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 Kita sudah launching pelatihannya Pilotnya sudah dilakukan Kemudian sekarang sedang penyusunan multimedia Untuk pelatihan ini Jadi nanti Bapak dan Ibu Setelah selesai pelatihan ini Kalau ingin review-review Bisa ikut Atau bisa Menyimak multimedia Gitu ya Bapak dan Ibu Baik Nah hari ini Rencana kita Kita akan bahas Beberapa Point Bapak Ibu Poko bahasa Yaitu penerapan P3DN Ya di dalam Proses pengadaan barang dengan jasa Ini first step ya Pak E Mulai dari tahap perencanaan Masuk ke tahap persiapan pengadaan Masuk ke tahap persiapan pengadaan Kemudian masuk ke persiapan pemilihan Pogja-pogja Persiapan pemilihan Kemudian nanti masuk ke pelaksanaan tender Artinya disini bagaimana kita melakukan proses evaluasi Masuk ke pelaksanaan pekerjaan dan nanti terakhir adalah Terang terima Dan Mengevaluasi capaian P3DN Jadi hasil Pogja Itu poin pertama Kemudian berikutnya Ya kita akan lebih spesifik nanti ke pelaksanaan tender Ya pelaksanaan tender Bagaimana kita Melihat data dukung Kemudian melihat data inventari Aspek-aspek apa saja yang di Ya pada saat evaluasi Kemudian nanti akan kita latihan menghitung Hasil evaluasi akhir Dengan mempertimbangkan nilai PKDN dan preferensi Karena itu poin yang saya bilang Dan nanti yang ketiga adalah Kata cara perhitungan PKDN barang Biasa Dan kata perbarang dan Biasa Oke nanti disini bagaimana yang lebih Akan spesifik ya Berbahan tentang bagaimana cara perhitungan PKDN Inilah agenda kita hari ini Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Hata materi lumayan banyak Jadi Bapak dan Ibu Mungkin saya akan agak sedikit cepat Mudah-mudahan kita bisa Mengikuti Bapak dan Ibu pun materi sudah disampaikan oleh PANITIA ya Pak ya Baik nanti ada beberapa update untuk saya akan sampaikan untuk langsung diubah di dalam modul ya Bapak dan Ibu Baik nah sekarang kita mau mulai masuk ke materi Bapak dan Ibu Baik tentu biasanya kita Mungkin kemarin ya Pak Dan Pak Wawan ya Pak Wawan sudah Sebenarnya Bapak dan Ibu Apa sih produk dalam negeri ini Sedikit review ya Pak Apa sih produk dalam negeri ini Kepala Tidak Tidak